Industri pos ini sebenarnya industri yang luar biasa besarnya. Ini macan yang bukan tidur, menggeliat, tapi menggeliatnya di rumah kita. Macannya macan orang lain, bukan kita. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya terkait dengan industri logistik dan pos ini. Kalau mau mudah sebenarnya saya sudah dibuatkan nih, tinggal baca saja gitu. Tapi saya enggak mau, mohon izin ingin berdiskusi secara ingin terbuka kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memetakan persoalan itu, kita harus menemukenali dulu arah dan tujuan kita gitu. Ada teorinya ini, perkembangan transformasi digital. Jadi ketika arus informasi itu bertambah, arus barang dan arus orang pun ikut bertambah. Jadi dia tidak berbanding terbalik. Jadi arus informasi yang berkembang, pecat dengan hadirnya teknologi digital itu mendorong juga perkembangan arus orang dan arus barang. Secara garis besar kira-kira begitulah. Artinya apa? Ketika kita bicara transformasi digital nasional dan merubah segala kehidupan kita ini dibawa ke ruang digital, ruang fisik dalam konteks perpindahan barang dan orang ini juga ikut meningkat. Saya dulu enggak percaya, saya pikir ah berbanding terbalik nih gitu. Kalau orang udah bicara, udah ini kan enggak perlu ketemu fisik kan gitu. Pikiran saya waktu itu gitu. Ternyata enggak Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi adalah justru ini tumbuh bersama-sama. Ketika arus informasi itu berkembang dengan sangat pesat, maka secara inline, secara alamiah, secara natural, pertimbahan perpindahan fisik barang dan orang itu juga akan ikut berkembang. Dengan berbagai macam kebutuhannya. Karena timbul bisnis-bisnis dan relasi-relasi baru dengan hadirnya teknologi digital itu. Nah pada konteks ini kita agak slow ya. Maksud saya secara sebagai bangsa, saya enggak tunjuk satu persatu perusahaan. Tapi sebagai bangsa di konteks arus barang ini kita agak slow. Kita merasa kita sudah tumbuh kok gitu. Kalau kita bicara mungkin per korporasi itu rasakan kita tumbuh. Tapi tumbuh kita itu sangat sedikit dibandingkan dengan pertumbuhan. yang telah diperoleh secara global. Dan repotnya lama-lama kita sudah tidak menjadi tuan rumah lagi di industri arus barang ini. Kita terninabobokkan dengan pertumbuhan yang sedikit yang kita peroleh itu. Sementara ada di belakang kita ini ada industri-industri raksasa dunia yang sebenarnya mengambil pasar Indonesia. Nah saya tidak tahu, saya orang mungkin boleh dibilang orang awam lah Pak di industri ini gitu. Kalau industri telekomunikasi insya Allah cukup jauh lah ya bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya kurang, ini perlu mendapat pemikiran serius gitu Bapak Ibu sekalian. Persoalan ini sebenarnya kita berkumpul ini mau bisa membahas apa. Apakah bisa kita menerangkan sebuah teori yang kedua. Bahwa di tengah-tengah kompetisi itu perlu ada koopetisi, perlu ada kolaborasi. Ini yang kedua yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena apa kita harus lihat tadi kalau persoalan kita ini adalah bersaing dengan global, industri pos, logistik dan kurir nasional ini perlu melakukan kolaborasi. Ada banyak efisiensi-efisiensi yang bisa kita jalankan ketika kita berbicara kolaborasi. Jangan-jangan kita asik diminta kompetisi ini untuk berdarah-darah sendiri. Jangan-jangan itu. Ini saya juga ini teori lagi, hipotesa. Perlu pembuktian, perlu pendalaman oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau sepakat terhadap hipotesa perlunya kolaborasi di tengah-tengah kompetisi ini, mari kita diskusikan. Dan di sini ada peran regulator, ada peran di JNPPI yang harus turun untuk menjadi diri JN-nya. Karena tidak mungkin di tengah-tengah suasana kompetisi kecil-kecil ya UMKM-UMKM kita, ya kalau kita mau bilang besar misalnya saya enggak tahu yang terbesar sekarang apa, yang nasional gitu. Misalnya apa JNE, apa titipan kilat, apa-apa gitu. Tapi kalau kita begitu bandingkan ke yang global, jauh Pak, enggak ada apa-apanya. Betul kan? Gauh sekali. Dan kita hanya menjadi tail, ekor dari industri logistik global itu. Kalau bagian sulit-sulit nanti kita mau masukkan dari, sudah dari Palangkaraya ke mana lagi, ke ujung pojok sana, nah itu kasihlah PT POS, dagingnya udah habis tuh Pak di perjalanan. Ini dia enggak sadar seperti itu gitu. Kita jadi tail, jadi ekor di sini. Kita perlu sekali duduk bareng Bapak Ibu sekalian, makanya forum ini kalau bisa dilanjutkan, termasuk upaya membuat sebuah aplikasi bareng, statis, kemudian ini apa namanya, ini upaya-upaya kita untuk bisa konteks kolaborasi itu. Sehingga di JNPPI bisa membantu Bapak Ibu sekalian memetakan permasalahannya dengan baik. Jangan sampai kita dininam bobokkan di industri pos logistik dan kurir ini berada pada suasana kompetisi di antara kita, sementara kita enggak dapat daging. Orang lain yang makan dagingnya. Ini yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, tentu cabang-cabang dari solusi ini banyak sekali. Pertama adalah persoalan bagaimana kita bareng-bareng meningkatkan kompetisi digitalisasi. Kita berhadapan pada pihak yang sangat digital dan demanding masyarakat itu juga sudah sangat tinggi sekarang untuk konteks kurir, pos dan logistik ini. Pengen tahu terus kok barangnya ada di mana. Saya enggak mau lagi persoalan barang itu enggak jelas. Masyarakat seperti itu. Masyarakat pengen yakin bahwa kalau janji sampai sehari ya benar sehari. Kalau sampai satu jam benar sejam. Demand ini sudah sangat tinggi. Terus bagaimana kita menjawab kalau kita sendiri tidak full digital. Nah dalam konteks mendigitalisasi pun ada banyak bagian yang bisa kita kerjasamakan. Tidak semua harus kita bangun sendiri-sendiri. Ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita bangun secara bersama-sama. Apalagi kita bicara loading system, bicara gudang, bicara store. Wah sayang sekali Bapak Ibu sekalian kalau ini pun kita kompetisikan. Sayang sekali. Sumber daya kita akan sangat banyak terbagi pada hal-hal yang kemudian ada orang lain nanti yang akan menikmati pasar kita ini gitu. Yang sedang dalam konteks emerging market yang luar biasa. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian saya kira message yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya menyambut baik ya agenda dari teman-teman direkturat POS untuk menginisiasi diskusi dan sebagainya. Tapi mohon tidak sampai di level diskusi saja bisa kita lanjutkan sehingga dalam bentuk satu langkah-langkah yang konkret. Regulasi-regulasi yang konkret yang diperlukan. Regulasi bukan untuk membatasi. Regulasi yang kita mau di sini adalah regulasi yang bersifat sebagai akselerator dan dinamisator. mengakselerasi pertumbuhan bukan untuk melarang-larang untuk sedikit-sedikit izin-izin gitu enggak zamannya lagi. Bukan itu. Tapi regulasi di bidang POS, logistik dan kurir ini harus kita pikirkan adalah regulasi yang memiliki affirmative policy terhadap keberbicakan industri logistik nasional. Dan itu harus kita datang dengan kemataan terbuka. Kita ada kompetisi, enggak mungkin kita tinggalkan kompetisi. Karena beauty of competition itu sangat ditunggu oleh masyarakat. Dengan kompetisi kita jadi bersaing di layanan, bersaing di upaya-upaya memudahkan masyarakat. Apabila diperlukan saya sangat dengan senang hati dan welcome untuk kita coba sama-sama mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di sini supaya kita bisa tidak kehilangan arah gitu. Dan tidak kehilangan waktu lagi. Sudah terlalu lama kita dininabobokkan di sebuah industri yang demikian besar. Potensinya luar biasa negara kita negara alcipelajik, negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin tanpa keberhasilan menyelesaikan persoalan industri pos, logistik dan kurir ini kalau kita tidak betul-betul konsentrasi. Pasar kita tidak akan direbut pihak asing dan pemain-pemain global ketika kita tidak berhasil menyatukan visi dan langkah-langkah kita. Terakhir sedikit saya sampai hampir lupa terkait dengan masalah perangku karena ini juga bagian yang ya kadang-kadang dipikir ini cuma urusan temeh-temeh gitu barangkali di dalam industri pos ini gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian bangsa yang besar itu adalah bangsa yang sudah masuk sampai di layer ini. Ketika kita sudah berdiskusi tentang bagaimana perangku ini yang memiliki nilai historis itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Tentu ada hal-hal penting yang perlu kita digitalisasi di industri perangku ini, di bagian perangku ini dan bagaimana kita menghargai karya-karya anak bangsa dan inovasi di dalam kreator grafis yang ada di perangku itu untuk menjadi value yang kita maksimalkan. Value-nya luar biasa karena ini sudah masuk ke dalam barang seni, kolektor dan sebagainya. Kadang-kadang kalau bicara kolektor mobil nih Pak Iksan ditanya tuh kadang-kadang enggak tahu lagi harganya gitu. Barangnya aja enggak ada di mana-mana gitu. Jadi perangku ini juga masuk dalam kondisi yang begitu gitu. Artinya ada pada saat tertentu karena jumlahnya yang sangat terbatas itu bisa menjadi suatu benda yang sangat valuable gitu. Dan yang jelas merekam historis bangsa kita. Perjalanan-perjalanan hal penting itu semua ada di perangku kita gitu. Ini mungkin juga satu isu yang pada saatnya perlu didiskusikan dengan baik. Tapi bagaimana kita merekam jejak itu, mendigitalkan dan sebagainya. Sehingga anak-anak muda kita itu paham dengan karya-karya yang ada di belakang industri perangku ini. Itu aja yang saya bisa sampaikan kepada bapak-ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila hati taufiqol hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!